Manuver maut Presiden Tunisia hapus Islam dari konstitusi. Waduh! Tunisia adalah salah satu negara di bagian Afrika Utara yang penduduknya merupakan mayoritas Islam. Berdasarkan data pada tahun 2022, Tunisia menempati peringkat ke-80 sebagai negara termiskin yang ada di dunia. Sebelum revolusi tahun 2011, Tunisia memang merupakan negara yang dipimpin oleh pemimpin yang korup dan juga otoriter. Dan sekarang Tunisia sedang berbenah secara politik untuk bisa menciptakan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang dan salah satu langkah yang dilakukan oleh rejim yang ada sekarang, yaitu mereka akan menghapus Islam dari konstitusi sehingga Islam tidak lagi menjadi agama negara. Langsung aja kita akan cek beritanya. Dilansir dari Genpi.co ya, Presiden Tunisia KS Syed dikabarkan melakukan manuver maut berupa reformasi besar-besaran dengan menghapuskan segala hal berbau Islam dari konstitusi negara. Salah satunya adalah dengan tidak lagi menjadikan Islam sebagai agama negara yang dikatakan sebagai upaya untuk mencegah ekstremisme politik. Wow, luar biasa ini ya. Sebuah manuver yang sangat berani dilakukan oleh Presiden Tunisia, yaitu Kais Syed. Melansir My Delight Night, Presiden Syed telah menugaskan seorang pakar hukum bernama Sadek Belait untuk menulis ulang konstitusi negara di Afrika Utara itu. Bekerja sejak bulan lalu, Belait pada Senin tanggal 6 bulan 6 mengatakan bahwa dia akan menyajikan Rancangan Konstitusi Baru Tunisia, artikel pertama dari konstitusi itu diadopsi 3 tahun setelah terjadi revolusi besar-besaran pada tahun 2011. Dikatakan bahwa Tunisia itu adalah negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat. Islam adalah agamanya, dan bahasa Arab adalah bahasanya. Bicara kepada EVP, Belait yang mengepalai sebuah komite untuk merancang konstitusi baru mengatakan 80% rakyat Tunisia menentang ekstremisme dan menentang penggunaan agama untuk tujuan politik. Wow, ini menarik ya teman-teman. Ternyata 80% rakyat Tunisia ini yang merupakan mayoritas Islam, mereka sendiri pun setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden mereka ini untuk menghapus agama Islam menjadi agama negara. Jadi tujuannya sudah jelas mereka ingin menentang ekstremis dan penggunaan agama yang mungkin sering sekali dijadikan kendaraan politik di negara mereka ini. Itulah yang ingin kami lakukan, cukup dengan menghapus pasal 1 dalam bentuknya yang sekarang, katanya dalam sebuah wawancara. Drap tersebut akan dipresentasikan kepada Syed menjelang referendum 25 Juli yang direncanakan. Ditanya apakah akan ada referensi tentang Islam dalam konstitusi baru, Belait mengatakan tidak. Konstitusi baru adalah jantung dari peta jalan Presiden Syed untuk membangun kembali sistem politik Tunisia. Hal itu terjadi perubutan kekuasaan Juli tahun lalu di mana ia memecat pemerintah dan kemudian membubarkan Parlemen Belait yang pernah mengajar Syed dan sekarang mengepelai Komisi Pemusyawaratan Nasional Presiden untuk Republik Baru. Mengatakan dia akan mempresentasikan rancangan baru itu pada 15 Juni. Jika Anda menggunakan agama untuk terlibat dalam ekstremis politik, kami tidak akan mengizinkannya, kata pakar berusia 83 tahun itu. Jadi, draft itu sudah dipresentasikan di tahun 2022 lalu, dan sekarang mereka sedang membangun kembali sistem politik di Tunisia dengan konstitusi mereka yang baru. Semoga saja dengan adanya konstitusi yang baru ini, sistem politik di Tunisia menjadi lebih baik. Terlebih lagi lepas dari label-lebel agama. Apalagi khususnya ya, orang-orang ekstremis yang kadang memang suka membuat keributan dengan membawa label agama ini. Beberapa warga Tunisia menyambut baik tindakan Presiden Syed terhadap sistem yang mereka anggap korup dan tidak kompeten. Tetapi yang lain telah memperingatkan bahwa dia berisiko menghapus pencapaian demokrasi negara itu selama dekadi terakhir. Ya, meskipun mayoritas rakyat Tunisia menyambut baik tindakan Presiden mereka, tetapi tetap akan ada yang namanya resiko ya. Apalagi berkaitan dengan demokrasi tadi katanya. Dan juga yang dilawan ini kan adalah kelompok-kelompok ekstremis ya, yang tentunya membawa label agama dan mereka juga berseberangan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden Tunisia ini. Nah, teman-teman, kenapa saya mengemaparkan informasi tentang Tunisia ini? Ini kan negara luar ya, dan ngapain kita ikut campur repot-repot mencampur urusan mereka ya. Saya memaparkan ini bukan karena mau mencampuri sistem politik yang ada di Tunisia, ya setidaknya lewat informasi ini kita bisa belajar ya teman-teman, apalagi mendekati tahun-tahun politik ya, 2024 ini. Dan di negara kita sendiri terkadang sistem politik pemerintahan kita masih dipengaruhi oleh embel-embel agama. Karena tahu sendiri ya, mayoritas agama di Indonesia ini ya, apalagi dengan people power yang mereka punya ya. Padahal kan negara kita ini kan bukan negara agama ya, tapi dalam pelaksanaannya, dalam hal praktisnya, sering sekali memang masih dikendalikan oleh kekuatan people power, mayoritas, dan sebagainya. Dan ini yang harus kita wanti-wanti ya teman-teman. Apalagi sekarang ini kan sudah ada beberapa partai politik yang mereka ini sudah secara terang-terangan mengusung politik identitas. Saya tidak perlu sebutkan partai-partai apa saja itu, teman-teman juga pasti sudah tahu. Dan kelompok-kelompok ini, mereka tidak lagi menutupi warna politik mereka, dan mereka sudah terang-terangan teman-teman. Belum lagi ditambah dengan maraknya isu tentang kilafa ya, yang sering didengungkan oleh kelompok-kelompok tertentu di negara ini. Padahal di negara-negara yang lain, yang menganut paham kilafa itu gak ada yang sejahtera teman-teman. Malah sebaliknya mereka banyak mengalami krisis ya. Jadi mari tetap kita kawal situasi politik di negara kita dengan menjadi warga negara yang bijak untuk menentukan pilihan kita ke depannya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati selamat menikmati